PELATIH TIMNAS FILIPINA Seusai pertandingan, Joseph Ferre memberikan selamat kepada timnas Indonesia yang lolos ke babak semifinal. Selain itu, dia juga menyoroti anak asuhnya yang tampil maksimal pada piala AFF 2022. Apalagi, mereka menurunkan banyak pemain muda dan akhirnya mendapatkan kesempatan membela timnas Filipina. Pertama-tama selamat kepada Indonesia atas kemenangannya. Saya sangat bangga dengan apa yang ditunjukkan pemain hari ini. Mereka menunjukkan komitmen dengan tim, dengan masyarakat. Mereka bertarung sepanjang turnamen sampai saat ini. Padahal banyak pemain yang baru merasakan penampilan pertama dengan timnas, kata Joseph Ferre seusai pertandingan. Meski harus kalah, Joseph menilai jika timnas Filipina sudah mulai berkembang. Bahkan, mereka bisa menahan skuad Garuda imbang tanpa gol di babak pertama. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan di kotak penalti harus menjadi catatan demi hasil yang lebih baik di turnamen selanjutnya. Saya punya pemain yang berkembang bersama tim dan ini pengalaman bagus bagi mereka. Ketika bermain dengan timnas semua akan berbeda. Seperti yang kita lihat hari ini kami melewati babak pertama yang luar biasa. Tapi dua disconnection membuat kami kebobolan dua gol. Akan tetapi kami bisa melaluinya. Namun di luar kesalahan itu, setiap orang bisa melihat tim yang bisa membanggakan. Semangat komitmen dan tak menyerah sampai akhir. Ini pengalaman bagus bagi saya di turnamen ini. Terima kasih kepada pemain staff. Saya sangat bangga dan senang menuntaskan turnamen ini dengan performa seperti tadi, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!